Kederaan listrik di gadang-gadang jadi solusi permasalahan polusi udara di Jakarta. Subsidi pun disiapkan guna menarik pembeli. Namun aturan guna dapatkan motor listrik bersubsidi dirasa menyulitkan. Lalu apakah langkah ini jadi solusi nyata di saat asap kendaraan bermotor tiap hari makin pekat? Kami ulas dalam Kupas Fakta. Memiliki Air Quality Index atau kualitas udara yang memprihatinkan, Jakarta faktanya masuk ke dalam 10 kota yang memiliki kualitas udara terburuk di dunia. Melakukan segala upaya untuk mengurangi polusi, pemerintah memberikan subsidi kepada masyarakat yang ingin membeli kendaraan listrik agar dapat beralih ke kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Namun faktanya good people, belum banyak masyarakat yang tertarik akan kendaraan ini. Kualitas udara Jakarta menjadi salah satu yang terburuk di dunia. Di sektor transportasi, kendaraan bermotor jadi penyumbang terbesar tingginya polusi udara di Jakarta. Siasat tanggulangi polusi dibuat pemerintah dengan mengelontorkan dana sebesar 1,75 triliun rupiah untuk insentif motor listrik. Bantuan berupa insentif sebesar 7 juta rupiah per unit tersebut dialokasikan untuk 250 ribu unit motor di tahun ini. Dengan rincian, 200 ribu unit untuk pembelian sepeda motor baru dan 50 ribu unit untuk konversi sepeda motor konvensional berbahan bakar fosil menjadi sepeda motor listrik. Faktanya, hingga awal Agustus, motor listrik yang tersalurkan dengan subsidi baru mencapai angka 1.122 unit saja. Artinya, masih terdapat 198.653 unit yang belum tersalurkan. Padahal, sudah dimulai sejak Maret 2023, penjualan motor listrik bersubsidi tak menarik minat pembeli. Mobil listrik pun tak jauh berbeda, padahal insentif yang diberikan hingga 70 jutaan rupiah tak cukup mendongkrak penjualan mobil listrik. Berbagai syarat diberikan bagi warga yang ingin mendapatkan subsidi motor listrik. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 6 tahun 2023, syarat penerima subsidi motor listrik adalah masyarakat penerima kredit usaha rakyat, penerima bantuan produktif usaha mikro, penerima bantuan subsidi upah, dan penerima subsidi listrik hingga 900 VA. Sebenarnya customer ini ekspektasinya memang tinggi untuk subsidi sendiri ya. Mereka sudah bawa, bahkan ada yang bawa beberapa ini ke KTP ke sini ya, untuk mengejar.